hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi di channel saya Hai hari ini kita ada PR lagi bitlama ini katanya yang punya keluarnya di stutter sulit ya cek 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 gitu katanya akhirnya baru kita lihat nah ini akhirnya baru ini yaki yang bagus ya guys ini kalau di double stutter itu itu suaranya cuman jatuh jatuh kita coba dulu nah kita coba lagi Oke ini menurut saya ini menurut saya ada-ada pemungkinan ya kalau enggak prostornya habis biasanya untuk bit lama yang paling dominan itu ada di CDI jadi gini sebelum listrik malir ke apa ini bendik itu dicekat dulu di CDI di dalam CDI ini ada relay supaya bisa mengantarkan listrik ke apa ini namanya bendik jadi ini relaynya lemah otomatisnya lemah ini kalau mau bisa langsung pasang maksudnya PNP pasang langsung hidup itu harus ganti CDI tapi CDI itu mahal ya sekitar 400an daripada beli CDI nanti kita obrak aprik aja ini kabelnya kita jamper aja biayanya lumayan irit semoga aja nanti berhasil ya oke kita coba dulu ini sudah saya siapkan alat kita siapkan alat dulu ini alat pengecek saya ini murah meriah tapi apa itu cara kerjanya itu lebih efisien ini dari PIR saya buat dari PIR nah ini dari Sokat Rating ini juga ada DOC nya terus yang bawah kita pakai jepitan AQ ini untuk mengecek setrum ya plus atau minus terus ada solasi kita juga sudah siapkan kabel ini untuk nanti kita jamper yang pertama-tama kita harus cari itu kabel yang menuju ke tombol double starter biasanya untuk kabelnya itu ya kalau bit warnanya kuning baret hijau kita cari yang warnanya kuning baret hijau ini ya kuning baret hijau ini disini ada di Sokat yang merah jadi kita lepas dulu ini ini kita sudah lepas Sokatnya terus untuk yang pertama gini kalau gak percaya kalau di tombol starter itu baret kabel ini kita coba pakai alat ini ini kan biasanya tombol starter itu mengalirkan arus plus ya arus plus dari AQ jadi untuk yang ini jepitan ini kita arahkan ke minus AQ lalu kita nanti colok disini ya colok disini apakah hidup Mas Bayu ini kita kontak di on-kan dulu itu tombolnya sudah di pencet sama Mas Bayu ya kita coba ya betul ini kuning baret hijau ya sudah nah ini nanti kita lepas dari Sokatnya ini untuk yang pertama kita lepas dulu Sokatnya ini kita pakai gunting ya atau barang yang lancip bisa ini disini kita pegang kayak gini kita dorong lalu kita cabut ini cerut ini kalau dipotong kan sayang ya soalnya masih originel untuk yang kedua kita lepas Sokat dari bendik nah untuk yang kedua ini kabel bendik ini kabel bendik ini kita putus kita putus aja kita gunting kita putus aja itu gak apa nah ini kan yang kita ambil yang dari Sokat ini aja terus kita kupas yang merah ini kita kupas yang kuning juga kita kupas oh iya kalau mengupas kabel ya itu saya rekomendasikan pakai gunting kalau nanti dibakar ini kabelnya bisa keluar jamur terus akhirnya putus semua ini gak awet oh iya ini yang kedua itu kabelnya kurang satu kita sambung yang merah ya dari sedik tadi ini saya coba dulu kalau nanti berhasil baru kita isolasi buat soketan yang kenceng terus untuk yang kuning kita sambung juga ini kabel kita copot ini latasnya aginya yang masak kita kendorin dulu terus ini kita jepitkan aja ya ini untuk mencoba yang penting ini gak nempel ini sampai nempel nanti bisa konslet soketnya lagi kita pasang nah bendiknya juga bendiknya juga ini kan jenisnya udah putus semua ya lalu kita coba bismillahirrahmanirrahim apa berhasil dicoba lagi jajan ini pelontarnya itu gak bisa anu ya gak bisa ngancing suaranya oke berhasil seperti itu seperti itu videonya daripada kita keluar duit banyak cuman beli CDI dan kendalanya cuman ada di double starter ini gak bisa bunyi jadi itu untuk solusinya ya mungkin kalau kita ke bengkel habis 20 sampai 30 ribu ya itu menurut saya cara yang paling efektif buat teman-teman semuanya motor bit atau vario vario lama masih karbu punya kendala seperti itu mungkin bisa pakai cara ini ya sampai disini saja video kali ini mungkin di lain kali kita bisa buat video-video yang memberi ilmu yang positif jangan lupa like, komen, dan subscribe bila anda memiliki saran yang lebih bagus dari saya silakan dengaran komentar jika kamu komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati